Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue Corvus dan di video kali ini setelah gue ngelakuin banyak hal di Chimeraline akhirnya gue bisa ngelanjutin video untuk ngebahas soal pet dan untuk video kali ini yang mau gue bahas adalah cara kita untuk leveling pet kemudian cara untuk transformasi pet dan juga gue bakal kasih semacam tier list untuk pet dengan atribut tertinggi di kategori tier C kenapa gue bakal ngomongin dengan tier C nanti bakal gue tunjukin alasannya tapi itu yang akan kita bahas disini dan langsung aja kita mulai dari cara leveling pet untuk leveling pet sendiri sebenernya gue disini ada satu cara yang gue suka yaitu D4 tapi selain dari D4 kita bisa ngelakuin dengan cara lain yaitu dengan cara bawa pet kita selama combat jadi kalau misalnya kalian keluarin pet kalian disini gue lagi ngurusin si hal Chionate misalnya maafkan hal Chionate gue yang agak terkutuk bentuknya tapi disini gue bakal ngebahas soal hal Chionate dan si hal Chionate ini karena dia gak terlalu kuat untuk posisinya sekarang untuk bentukannya sekarang jadi gue jarang banget bawa dia dalam combat tapi kalau misalnya kalian keluarin pet seperti ini kemudian kalian bunuh monster di alam liar gitu mereka bakal dapat XP juga karena mereka ikut membantu dalam pertarungan tapi syaratnya kalian gak boleh pakai senjata pipa atau gitar ini ya karena kalau misalnya kalian pakai gitar mereka gak bakal ketrigger untuk ikut nyerang gue bakal contohin disini jangan platysat oke platysat terlalu kuat kita bakal coba pindah ke yang lain dulu harusnya ada binatang lain yang lebih dekat disini nah itu jadi kalau misalnya gue nyerang pakai pipa ini posisinya hal Chionate gue lagi gue summon tapi kalau gue nyerang si grapevine ini pakai pipa kalian bisa lihat hal Chionate gue gak bakal nyerang karena hitungannya kita bukan menggunakan senjata attack tetapi kita menggunakan senjata support ya jadi hal Chionate gak bakal ikut nyerang kayak begitu jadi kalau udah kayak begini hal Chionate nya gak dapet XP guys hal Chionate nya gak dapet banyak XP oke dia dapet 2 doang itu ya kalian bisa lihat tapi kalau misalnya kita serang pakai pistol yang untuk nangkep aja gini misalnya ya eh gak kena dong gue buang-buang peluru ya disitu oke kalau misalnya kita tembak Gripine pati ini der maka hal Chionate gue bakal ikutan nyerang harusnya aduh kenapa HP nya sekarat begini yang mana yang nyerang gue nah itu ya Hal Chionate gue ikutan nyerang karena posisinya gue nyerang pakai senjata untuk gue nyerang target gue dengan senjata untuk menyerang gitu bukan senjata support ya dan kalau udah kayak begini maka Hal Chionate gue bisa narik agro Hal Chionate gue bisa narik agro dari si hewan yang nyerang gue itu jadi ya ada bahayanya juga kalau misalnya sekarat kayak lebah gue tadi dia bisa mati kalau misalnya kalian nyerang pakai senjata yang tujuannya menyerang tapi kalau kalian pengen dapat XP banyak kalian wajib pakai senjata-senjata yang tipenya seperti itu kalau misalnya kalian pengen levelingnya aman kalian bisa summon pet kalian lalu kalian bunuh monsternya pakai pipa aja pakai gitar ini ya pakai gitar ini maka pet kalian akan aman dan tidak diserang sama si monster target kalian bisa jaga dia untuk tetap aman di sebelah kalian tanpa terkena serangan dari si monsternya karena monsternya gak dapet agro dari pet kalian jadi kalau kalian pengen leveling aman sambil bawa pet kalian di luar kalian seranglah pakai pipa karena pipa juga damagenya gede jadi ya cukup membantu untuk bisa proses levelingnya oke itu adalah tahap leveling pertama cara leveling pertama maksudnya yaitu dengan cara ngebawa pet kalian dalam pertarungan atau dalam combat ya semakin terlibat dia dalam pertarungan semakin besar XP yang bisa dia dapetin nantinya cara kedua adalah dengan cara memberikan pil jadi kita punya pil untuk pet ya kalau kalian buka menu yang ini kalian bisa pilih menu pet dan pil yang ijo ijo ini ini adalah pil XP jadi kalau kalian kasih pet kalian bakal dapat XP nya dan untuk setiap pil ada keterangannya kalau yang putih itu nambahnya 1000 XP kalau yang ijo nambahnya 5000 dan yang biru nambahnya 10000 yang biru nambahnya 10000 yang biru nambahnya 10000 sedangkan ini ada yang kuning oh ini untuk regen HP bukan jadi kalian bisa kasih pil itu ke pet kalian juga untuk naikin levelnya tapi tapi lagi gua nggak terlalu nyaranin buat pakai pil kayak begini ke pet karena ini bisa kalian pakai untuk attendant attendant itu nggak bisa main defour-defouran jadi lebih bagus pilnya gua kasih ke attendant aja menurut gua kalau untuk pet nah ini cara leveling ketiga untuk pet yang paling gua suka lakuin adalah dengan cara mendefour defour itu maksudnya kita ngeluarin pet kita kayak begini lalu kita sabung dengan pet lain yang kita dapetin temnya untuk pet kita kalau misalnya mereka menang mereka bakal dapat XP kalau misalnya mereka kalah mereka tidak kehilangan apa-apa tidak kehilangan lifespan dan untuk lifespan ini bakal gua jelasin lagi setelah kita bahas cara leveling ini ya cara untuk ngefour kalian pertama harus punya tem dulu yang pengen kalian defour dan kalian pastikan levelnya levelnya ini bisa kalian lihat di keterangan itemnya itu harus kurang lebih sama dengan level pet kalian ya supaya bisa dapat XP yang maksimal disini kalsionate gua level 29 jadi gua kalau mau nyari tem itu bisa antara level 28 sampai dengan level 35 36 itu masih oke kalau misalnya pet kalian memang punya atribut attack yang kuat kalian bisa kasih sampai level 39 40 itu juga nggak masalah tapi kalau cari aman biasanya gua selisih 6 sampai 7 level aja ya itu maksimalnya ya toleransi gua dan karena tadi pet gua level 29 gua bakal coba untuk ngelawan yang level 30 nah untuk d4 ini sebenarnya aduh gua kok jadi nyangkut sebenarnya kalian kalau bisa jangan nyari pet yang varian kayak begini ya jadi ini yang gua keluarin kan spike grizzly kalau untuk pet atau untuk jenis monster varian kayak begini karena mereka punya status yang lebih gede jadi biasanya biarpun levelnya kurang lebih sama dengan pet kita tapi mereka punya bonus status yang bikin mereka jauh lebih sakit atau jauh lebih tebal jadi gua sebenarnya nggak ngerekomendasiin kalian pake tem yang varian-varian kayak begini kalau kalian bisa nyari yang grizzly biasa atau lee tiger biasa itu bakal jauh lebih bagus ya dan jauh lebih aman pastinya dengan jumlah XP yang tidak terlalu berbeda juga nah bisa kalian lihat disini grizzly ini nyerangnya sakit banget jadi honeybee gua atau halsionet gua tuh udah sekarat begitu udah hilang hampir setengah HP cuma ya karena dia adalah hewan terbang jadi evasionnya cukup tinggi ini main hoki-hokian tapi kalau kalian misalnya yang nge-gb kayak lee tiger yang notabene nya bakal ngetank semua damage yang masuk ke dia gua nggak rekomendasiin kalian buat pake tem yang varian kalian cari aja yang grizzly biasa cari aja yang model-modelan biasa jadi untuk beruang itu kalau misalnya kalian dapet snow bear atau beruang putih itu bukan varian jadi itu juga masih terhitung biasa dan itu bisa jadi rekomendasi untuk level 30an kalau misalnya kalian mau cari dan itu dia proses divar kalau udah selesai kayak begitu pad kita udah dapet XP nya jadi lihat XP nya gede kan 2025 ketimbang kalau gua bawa ke combat tadi cuma dapet 2 jadi ya untuk divar ini adalah metode yang paling gua suka itu cara untuk leveling dan kalau misalnya kalian nanya gua biasa leveling urutannya pake tem apa aja gua bisa kasih kalian rekomendasi untuk pake tem binatang-binatang kecil kalau kalian punya untuk level 1-4 tapi kalau misalnya level 1-4 biasanya bisa naik level sendiri dari sejak kalian tangkep mereka udah ada tingkat fullness kemudian fullness itu bakal berubah jadi XP juga jadi kalian bisa biarin dan mereka bakal naik level sampai level 4 di level 4 sampai dengan level 15 kalian bisa makan horse deal kalau kalian mau horse deal itu cukup gampang juga kalau misalnya kalian kalau misalnya horse deal terlalu cepet untuk pet kalian kayak misalnya litiger itu agak susah biasanya nyerang horse deal kalian bisa ganti ke grippie grippie serigala abu-abu yang tadi gua pukul itu ya setelah kalian udah sampai di level 16an gitu dengan makan si grippie ataupun horse deal kalian bisa pindah ke snow pine snow pine itu level 20 dan dia ada di gunung-gunung salju biasanya itu serigala putih kalian bisa cari snow pine kemudian snow pine itu bisa sampai level 20 24 gitu kalau misalnya kalian udah bisa nyelam ke laut kalian bisa nyari tem ikan juga itu akan jauh lebih gampang tapi gua bakal rekomendasiin snow pine kalau kalian gak bisa masuk ke air kemudian setelah lepas dari snow pine kalian bisa pindah ke grizzly grizzly itu level 30 tapi mereka bakal nerima semua damage dan mereka jarang banget menghindar jadi itu bakal easy target banget kalau kalian dari region east kalian bisa tangkap nude nude itu ada di nude itu yang kadal kadal region east itu ukuran badannya gede jadi pasti damage kalian bakal masuk semua dan dia levelnya cuma di angka 20an doang setelah kalian masuk ke angka 30 kalian bisa leveling pake temnya litiger litiger biasa ataupun plat litiger itu bebas biasanya mereka ada di level 32 kalau misalnya enggak kalian bisa pindah ke wolf spider wolf spider itu level 34 dan kalau misalnya kalian merasa wolf spider masih terlalu gampang kalian bisa pindah untuk ngehajar fulltura yang dimana bisa kalian ambil sayapnya juga kalau misalnya kalian butuh sayapnya dan selanjutnya kalau udah lewat dari level 35 level 36 37 gitu itu biasanya udah gampang dan kalian bisa makan kondor putih kondor hitam sampai level 40an kemudian pindah ke grau guana sampai level 50an itu yang rekomendasi gua ya dan selain daripada buat naikin level devour ini juga untuk dapetin bentukan-bentukan pet kalian seperti yang kalian lihat lebah madu gua udah enggak terlihat seperti lebah madu lagi tapi bentukannya jadi kayak ada kepala singa ada tanduk rusak kemudian badannya enggak bisa diubah sayapnya belum gua ubah akan gua ubah juga dan ekornya juga ekor singa kemudian ada cangkang kura-kura ya ini fungsi dari devour juga ya jadi dengan mendivour kalian bisa memodifikasi pet kalian untuk terlihat lebih cakep lebih keren kayak begini selain daripada mereka ngedapetin XP nya jadi ya ini alasan gua suka main devour-divouran jadi ya ini faktor lainnya ada beberapa pet yang enggak bisa devour kayak misalnya battle disini kalau kalian buka di bagian kanan bawah itu ada appearance dia bakal tulis pet has not unlocked devour jadi dia enggak bisa diubah bentukannya sama kayak peri-peri begini juga enggak bisa diubah bentukannya tapi kebanyakan pet bisa diubah bentukannya jadi devour itu akan sangat menyenangkan untuk mengubah-ubah bentuk pet ini oke satu lagi yang tadi sempat gua singgung juga tapi gua kayaknya lupa sebut pas ini jadi tadi gua bilang kita bisa naikin level pakai pil tapi selain daripada pil kalian bisa kasih mereka makan juga kayak misalnya tadi kembali lagi ke lebah madu gua disini kalian lihat dia punya fullness itu 0 per 2000 ya fullnessnya itu 0 per 2000 kalau misalnya gua kasih dia makan gua kasih dia makan dia bisa makan apa ya gua kasih makan es parut bisa enggak bisa oke nah disitu gua kasih dia makan dan dapat 180 XP ya oke juga 180 fullness harusnya dari 180 fullness ini dia bakal terkonversi ke EXP pelan-pelan jadi dia akan pelan-pelan habis kalau fullnessnya 0 nanti maka XP gua akan nambah 180 jadi kalau kalian pengen naikin level pet kalian dengan cukup bawa dia jalan-jalan doang kalian bisa ngasih dia fullness sampai 2000 kemudian kalian ajak jalan-jalan dan nanti kalau fullnessnya habis XP kalian bakal nambah juga setara dengan sebanyak eh setara dengan jumlah fullness yang kalian sisakan nah ini udah berkurang 2 fullnessnya dan XP nya udah bertambah 2 nanti pelan-pelan akan habis fullnessnya kemudian semuanya akan berubah menjadi XP jadi itu adalah cara untuk leveling pet kalian ya kalian bisa lakukan dengan beberapa cara tapi sekali lagi yang jadi favorit gua adalah d4 karena dengan d4 gua bisa modifikasi pet gua juga oke eh selain daripada teknik d4 tadi ada lagi hal lain yang bisa kita lakukan ke pet kita yaitu transformasi untuk bikin dia lebih kuat supaya bisa lebih meyakinkan untuk menang dalam d4 dan untuk transform disini bakal gua tunjukin pelan-pelan eh perlahan-lahan ya perlahan-lahan semoga eh bisa diikutin untuk transform kita harus buka dulu bagian pet ini kemudian kita bakal lihat dulu transform disini ya ada menu transform di sebelah kanan atas ini kalian klik dulu dan kalian lihat morph itemnya morph item disini ini adalah item yang kita butuhkan untuk mengubah pet kita atau untuk men-transform pet kita biar naik dari grade C ke grade B kita bisa bikin barang ini di elixir maker tapi harus elixir maker level 2 kita langsung go aja ke elixir maker gua jadi rumah rumah gua dimana oke rumah gua ada disitu kita bakal pindah aja langsung oke pindah pindah oke yep elixir maker gua ada dibawah dan kita masuk ke dalam rumah kita ke elixir maker tadi untuk hal cionet gua yang gua butuhkan itu boros bil eh boros bil sky kita bakal siapin itu dulu dan untuk bikinnya kita langsung ke elixir maker dan kita bisa lihat disini ada 3 jenis jangan salah pilih ya jadi boros spill mountain itu untuk hewan darat boros spill sky itu untuk hewan yang terbang ya yang terbang dan boros spill swamp itu untuk hewan-hewan yang berenang karena lebah madu gua bisa terbang kita langsung bikin aja boros spill sky untuk materialnya sendiri kalian bisa pakai violet cloth dew dan juga blue water pearl blue water pearl ini bisa didapet di laut ada bola-bola yang glowing glowing gitu kalian pukul aja bisa dapetin blue water pearl tidak terlalu susah dapetinnya yang mungkin sedikit lebih susah adalah violet cloth dew yang dimana bisa kalian dapatkan dari ngebunuh gran dan kalau misalnya kalian pengen dapetin violet cloth dew langsung kalian bisa bunuh gran venus flytrap tapi kalau misalnya kalian bunuh gran yang lain maka kalian bisa dapetin violet cloth dew dengan cara smelting material-material dari gran kayak misalnya kulit embergator atau misalnya cangkang cangkang serangga semacam itu nanti bakal gue tunjukin juga untuk dapetin violet cloth dew tapi sini kita bakal bikin dulu untuk boros spill sky satu buah untuk nge-transform si halcionet gua atau lebah madu gua itu kemudian ya kalau misalnya kalian pengen violet cloth dew kalian bisa ke mesin smelter ini kalian pilih aja kemudian kalian masuk ke bagian material gua nggak ada bawa ya iya barangnya nggak di tas gua harus ambil dulu oke kita ambil dulu material-material gran gua disini material gran nah misalnya gua ambil oligon scale ini ya oligon scale 3 gua ambil kita buka pintu sini aja kemudian kita ke mesin smelter lagi disini kalau gua masukin oligon scale maka gua bisa dapetin violet cloth dew juga jadi 3 oligon scale setara dengan 3 violet cloth dew 1 item setara 1 cloth dew itu untuk kalau misalnya kalian nggak farming venus flytrap ya dan kalian dapetnya banyak material dari gran lain kalian bisa lakukan smelting untuk dapetin violet cloth dew jadi nggak terlalu repot seharusnya untuk dapetin violet cloth dew oke sekarang gua udah punya boros spill sky gua dan gua udah siap untuk nge-transform si honey bee atau si lebah madu gua kita harus cek kembali disini di sebelah kanan di bagian infonya ini kalian ada lihat disini tulisan transmute 80% chance of obtaining essence ini harus kita 100%in dulu supaya lebih lebih hemat material nanti cara untuk 100%innya adalah kalian kasih makan telur yang kalian dapatkan jadi disini honey bee gua dia fullnessnya tadi kalau kalian lihat fullnessnya itu cuma 170 fullness ini tidak boleh penuh harus ada di angka 90% supaya pet kalian mau makan telur kalau nggak pet kalian nggak mau makan telurnya jadi hati-hati disini kita tinggal place aja telurnya kemudian si lebah madu gua bakal makan telurnya dan kalau sukses dia akan dapet chance up untuk essence dapet? oke disini ya udah berubah jadi 100% jadi kalian kasih makan banyak-banyak telur aja nanti bakal dapet eh chance up seperti ini 100% chance of obtaining essence tadi kan 80% ya nah 80% dia jadi 100% tahap selanjutnya adalah kalian harus mengisi essence yang ada di bawahnya ini disini gua perlu essence diamond dan untuk dapetin essence diamond gua harus kasih makan telur elebor atau greatly tiger atau flame wolf atau frost wolf atau ya semua apa yang tertera disini ya baik itu monster spider sampai dengan ink drop dan gua udah siapin telur spimender ini semua nama yang tertera disini adalah nama grain jadi kalian harus kasih makan telur grain ke pet kalian untuk bisa nge-transform mereka apa aja efek dari transform efek dari transform pertama akan meningkatkan maksimal atribut dari pet kalian pertama itu pastinya kedua adalah dia merecover lifespan kalian kembali jadi lifespan gua disini udah 9 per 10 kalau gua transform dia ke B nanti dia bakal jadi 10 per 10 lagi jadi kalau kalian pengen manfaatin momennya sebaik mungkin kalian bisa bawa mereka untuk combat dan habisin dulu lifespan mereka sampai 1 per 10 gitu lalu kalian transform jangan sampai 0 per 10 karena untuk transform pet kalian itu harus bisa disummon kalau udah 0 per 10 gak bisa disummon jadi hati-hati banget kalian harus jaga sampai jangan sampai 0 per 10 ya tapi disini gua bakal langsung aja transform jadi gua bakal kasih makan telur untuk essence nya tadi yaitu telur sepi mander gua bakal taruh lep oke dan yup disitu oke pet gua udah dapet essence nya harusnya kita bakal cek kembali ya ini essence nya udah keisi ya jadi essence nya udah keisi jadi dia udah bisa di transform sekarang cara transform nya kita buka kembali tas kita jadi ada pil tadi ini kita tinggal feed aja ke pet yang kita mau transform tadi kalau gua disini honeybee jadi kalian bisa lihat attribute nya 262220 ya dan maksimalnya itu 484520 jadi 4845 ini bakal naik kalau misalnya udah ke tier B kita langsung kasih makan aja oh iya satu lagi sebelum gua kasih makan pilnya kalian lihat di skill default skill gua ini warnanya biru kalau misalnya udah gua transform dia bakal berubah jadi itu adalah bonus lagi dari transforming kita langsung feed aja disini yes dan ini adalah proses transformasi ya kayak begitu kira-kira transform ya jadi ada kayak apa ya kayak cutscene yang agak-agak tidak penting sebenernya tapi disini ya nah default skill gua berubah dan gua dapat bonus attribute yang lebih banyak ini adalah efek atau bonus dari transform dan Halcyonet gua udah berubah jadi grand Halcyonet juga kalau kalian lihat disini namanya berubah jadi grand Halcyonet dan untuk atributnya bertambah maksimal atributnya bertambah dan kalian bisa lihat HP quality nya gede banget disini untuk versi grandnya dan ini adalah hal yang bikin gua pengen banget nge-transform si Halcyonet ini karena Halcyonet adalah pet dengan HP tertinggi di akhirnya nanti biarpun dia start di angka yang paling rendah atau di angka yang cukup rendah tapi waktu dia udah transform dia bakal punya HP yang paling tebel dan ini pet seperti ini ya lebih cocok untuk masuk ke dalam bloodline lebih cocok untuk masuk ke dalam bloodline oke itu adalah proses untuk transform semoga bisa dipahami dan seperti yang kalian lihat tadi lifespan nya itu kembali jadi 10 per 10 nah kalau misalnya kalian gak mau pakai transform untuk kembaliin lifespan maka kalian bisa adu kuat pet kalian dengan temp dari grand monster yang ungu-ungu ini kalau misalnya mereka menang mereka punya kesempatan untuk nge-regen lifespan mereka tapi kalau misalnya mereka kalah ya mereka gak bakal dapet lifespan nya kalau menang pun itu peluang ya bukan 100% dapetin lifespan oke nah setelah kalian lihat proses levelingnya mungkin cukup merepotkan cukup banyak yang bisa kalian lakukan cukup merepotkan dan kalian ngelihat transform itu ternyata butuh banyak sekali material gua yakin kalian gak pengen salah dalam milih pet apa yang pengen kalian investasikan pengen kalian transform pengen kalian pelihara sampai gede nanti untuk itu gua udah bikin tier list untuk kalian juga kalau misalnya kalian pengen nge-evolve pet tier C kalian untuk jadi pet tier tinggi tapi sebelum gua masuk ke tier list nya mungkin bakal banyak yang mikir gua bisa nangkep grand gua bakal pake grand aja untuk pet gua di bloodline gua gak rekomendasiin itu karena yang tadi kalian lihat default skill gua waktu pet tier C diubah ke pet tier B atau di transform ke pet tier B gua dapet banyak status disini ada HP 1800 crit 328 eh 328 resilience 5 dan defense 5 yang snow horse gua juga gitu gua dapet HP dapet attack dapet resilience dapet defense nah kalau misalnya kalian cuma nangkep grand kayak grand battle itu default skillnya biru dan kalian gak dapet status yang banyak jadi kalau misalnya kalian taruh di bloodline statusnya itu akan lebih kecil daripada pet C yang ditransform ke grand begitu juga dengan grand-grand lain semuanya punya talent yang warnanya biru doang dan kalian harus transform mereka ke noble dulu untuk bisa dapetin manfaat yang kalian dapetin dari pet C yang kalian transform eh transform ke grand gitu ya jadi gua lebih rekomendasiin pet tier C kalian transform ke grand lalu kalian taruh di bloodline itu statusnya bakal lebih banyak untuk kalian kalau kita mau ngomongin status pet gua bisa bikin satu video lagi secara khusus untuk gimana hitungnya kemudian sebesar apa manfaat dari status pet atau penambahan status pet karena gua udah hitung semuanya udah dalam satu tabel excel dan disini gua bakal ngomongin tier listnya sekarang karena kalian juga pastinya gak pengen rugi untuk mentransformasi pet kalian oke kalau kalian cari pet tier C dengan attack tertinggi gua udah pilih 5 gua udah nemuin 5 pet tier C dengan attack tertinggi yaitu white condor grippine assfoot grippine brownfoot dua pet ini adalah pet rel kalian susah dapetin telurnya tapi mereka punya attack yang sangat tinggi kemudian yang selanjutnya adalah litiger plate dan juga yang terakhir itu snowball jadi 5 ini adalah pet dengan attack tertinggi gua ulangin sekali lagi ada white condor ada grippine assfoot grippine brownfoot platley tiger dan juga snow bear kalau kalian cari yang HPnya tertinggi maka kita punya grippine assfoot lagi kita punya grizzly spike kita punya rhino horn dan juga rhino spear juga ada snow bear jadi ada 5 itu gua ulangin ada grippine assfoot grizzly spike rhino horn rhino spear dan juga snow bear untuk HP tertinggi kalau kalian pengen yang defensenya paling tinggi kalian bisa dangkep fortupan plate grattois grippine assfoot lagi grippine brownfoot dan juga warcraft itu adalah pet dengan defense tertinggi di tier C kalau kalian udah ngubah mereka ke grand maka akan ada perubahan disitu dari pemilik status tertingginya kalau untuk pet tier C yang udah diubah jadi grand yang punya attack tertinggi adalah white condor grippine assfoot grippine brownfoot kemudian lead tiger plate dan juga snow bear dan untuk HP tertinggi kita punya grizzly spike kita punya hal cionet ya kemudian kita punya rhino horn rhino spear dan juga snow bear lagi untuk defense tertinggi kita punya beetle fly black condor grattois grippine assfoot dan leoparbic itu punya defense tertinggi jadi itu adalah pet pet dengan status status tertinggi kalau misalnya kalian pengen invest ke mereka gua bakal tulisin ini juga di kolom komentar ya jadi kalian bisa ngebaca ulang untuk status status dari pet yang gua masukin ke dalam top 5 live untuk masing-masing kategori ya untuk masing-masing kategori dan gua bakal tulisin juga untuk grandnya kalau misalnya kalian nanya eh kalian mau lihat tabelnya secara penuh gua bakal tunjukin waktu gua live mungkin hari kamis nanti gua bisa tunjukin ke kalian gua udah nangkep semua pet common ada 53 ekor dan gua udah nyatet semua statusnya jadi kalau misalnya nanti kamis gua live kita bisa ngebahas itu semua dalam satu kali sesi live itu ditunggu aja untuk live nya di hari kamis dan sekian untuk video kali ini semoga bisa membantu kalian terkait pemilihan pet kalian cara leveling dan juga cara transform pet kalian sampai jumpa di konten gua yang selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax